Halo guys kembali lagi bersama saya dengan Dewi Thainment Studio Jadi hari ini aku ingin berhasil dengan lagu yang baru Morning Blade II Band of Lord Ini lagu yang benar-benar realistik banget Lagu ini misahin tentang Satu orang hero dari Ya pokoknya dari awal lah Dimana dia gak punya apa-apa Dia gak punya pasukan, recruiting pasukan Satu persatu Sampai dia punya kingdom Atau dia menjadi bawaan dari seorang raja Nah Jadi game ini sangat kompleks banget Dan makanya dari video ini Aku ingin jelasin lah Gimana secara pick hero yang Bener Dan kegunaannya ini apa aja Karena ekstinya banyak banget Ya kita coba lah Masuk ke game-game ya Oke Oke Routine Routine Jadi Bagi ini video pertama Jadi kalau misalnya ada kesalahan Tolong maafin ya Ini jadi kita dikasih 6 culture nih Kita bisa memilih Routine 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 Ezrae Kuzaits Atau Bataniens Nah Menurut gue yang paling bagus Flandians sama Kuzaits Karena apa Kuzaits Kalau lu punya pasukan Dia langsung upgrade nya 20% Dari normalnya Nah kalau Kuzaits Ini 10% ekstra speed Di campaign map Jadi kalau misalnya Mau ngejar pasukan musuh Atau kita mau lari Dari pasukan musuh Ini bisa Gitu loh Ini 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 berguna banget Gitu loh Nah Nanti aku jelasin deh Kuzaits ini Ekstranya gimana Enaknya Nah Kalau Azrae ini Untuk trading Ya sebenernya Kalau untuk trading ya Gimana ya Atau Chapter 2 Build Nah ini nanti Kalau misalnya Build ini Kalau misalnya Kamu punya town Atau punya settlement Atau punya castle Nah tapi Kalau belum punya Kan di early stage Kamu gak punya nih Nah Kurang berguna Gitu Nah kalau trading Itu juga early stage Kalau nanti dia Akhir-akhir Sudah gak berguna Trading itu Karena kamu udah bisa Dapetin Passive income Disini Ya jadi itu Uniknya game ini Gitu loh First person FPS First person Not not FPS First person Roll game Tapi dia bisa Kayak bangun kota Bangun pasukan Bangun apa Jadi sekarang Aku pilih Flandians lah Karena aku paling suka Ini Nah Lalu karakter Ini kan ada skill-skill Banyak banget Aku awal-awal main Aku juga gak ngerti Ini apa Tapi Sekarang aku ngerti Nah Jadi ada figure Control Control, Endurance, Cunning, Social, and Intelligence Fiker ini untuk Battle one handed or two handed Ya Control ini untuk Bow Panah jarak jauh Endurance ini Lari atau Berkuda Pakai kuda Atau smithing Kamu bisa nempa Weaponmu Cunning ini Untuk kayak Scouting ini Untuk kayak Kamu bisa tahu Musuhmu itu Dimana Waktu di map Kalau ini Ini banyak Areamu untuk Lihat musuh itu Lebih Visibility Musuhmu itu Lebih tinggi Jadi kamu bisa Lihat musuh Dari jarak jauh Taktik ini Untuk auto Auto battle Nah ini Begitu gak Gak gitu penting Kalau misalnya Kamu selalu Battle itu Kamu selalu Apa namanya Lead Ya Kalau roger ini Untuk Bribing Terus untuk Bunuh Apa ya Bukan bunuh Bribing ya Lebih ke arah Bribing Terus Ya Explain with the Darkest side of human life lah Aku gak gitu pake Soalnya Jadi aku gak tau ya Charm Leadership And trade Leadership ini Well Nanti kamu bisa Hire pasukan bandit kan Nah Leadership ini Gunanya nanti Kalau di level 90 ke atas Kamu bisa Rubah pasukan Bandit itu Jadi pasukan Antara 6 culture Tadi itu Tergantung Nah Trade ini untuk Dapetin duit Jadi kamu beli barang murah Jual harga tinggi Oke Chang Steward Steward ini untuk Increase Ningkatin Pasukan Ningkatin Ningkatin Ini mu Apa namanya Army size mu Jadi ini Ini salah satu yang Paling penting Steward Dan trade Di awal-awal ini Paling penting Dua ini Steward and trade Nanti kalau In the later stage Jumlah pasukan itu Sangat menentukan Jadi dua ini Paling penting Dan trade ini Nantu awal-awal Supaya kamu bisa Dapet duit Banyak Medicine ini Untuk Kecepatan Healing rate Pasukanmu Atau di healing rate Dirimu sendiri Engineering ini Untuk Building Apa Kecepatan Kecepatan untuk Building Apa namanya Building Town Building Settlement Atau Building Castle Atau Lay siege Waktu kamu Nyerang musuh Nah Jadi yang Paling penting Adalah Trade sama Steward Nah Aku Biasanya Kalau Bikin Karakter Ini Guys Selalu Pakai Ini Urban Merchants Lalu Aptitude For Numbers Caring For Horses Root With Scouts Use Dividend Army In a Battle Oh No 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 Treat People Well Subdued Orator Nah Kenapa Kok Gini Yang Paling Penting Kan Ini Steward Sama Engineering Ini Nanti Si Steward Sama Trading Nah Ini Cukup Satu Aca Karena Nanti Kamu Battlenya Pasti Banyak Dan Ini Pasti Ke Feel Oke Namanya Brand Ya Whatever Aku Biasanya Realistik Karena Aku Tipe Pemain Yang Suka Realistik Suka Apa Ya Bukan Realistik Aku Tipe Pemain Suka Challenging Game Jadi Kalau Nggak Challeng Malas Aku Ini Enable Jangan Tapi Ini Terlalu Challenging Kamu Bisa Mati Atau Hero Yang Kamu Beli Bisa Mati Jangan Oke Oke Ini Nanti Kalian Tutorial Sendiri Aku Udah Si I'm Ready Let's Oke Jadi Lift Oke Yang Paling Penting Sekarang Adalah Namain Pasukan Nah Ini Aku Jelasin Satu Satu Nah Ini Tadi Nanti Ini Kalau Ditambahin Dia Akan Nambah Semua Ini Nah Karena Aku Pakai One Handed Jadi Aku Nggak Peduli Yang Ini Dulu Aku Fokus Yang Ini Ini Riding Karena Aku Nggak Lari Lalu Charm Trade Sama Steward Ini Paling Penting Ini 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 Kalau Ini Ini Sama Ini Nah Preferences Orang Beda Tapi Ini Untuk Early Stage Game Yang Paling Enak Itu Ini Kenapa Nah Steward Steward Ini Untuk Ningkatin Pasukanmu Kapasiti Pasukanmu Sekarang Ini Kapasiti Pasukanmu Adalah 26 Kan Oh Aku Tutorial Wah Sorry Sorry Jadi Nggak Usah Tutorial Nanti Kalian Bisa Pelajarin Sendiri Kalau Sorry Oke Oh My Goodness Jadi All right Nah oke guys so aduh aku padahal kepingin keluar nih dari tutorial anyway jadi gini ya kita ikutin lah tutorialnya oke nah guys jadi disini ya jadi pasukan oke buying food buy food ya itu caranya recruit pasukan jadi guys waktu kamu beli pasukan kan disini nih nah ini lihat per 26 karena stewardmu tinggi kalau stewardmu rendah dia mungkin per 22 nah caranya untuk ningkatin steward gimana ini nanti di makanan ini ada food variety minus 2 kan nah food variety ini dibanyakin jadi belinya tuh gak cuman grain bisa beli grapes anggur terus beli datates tulisannya d-a-t-e-s itu dibawa datates itu dibawa yang murah nah nanti beli macem-macem lah nah waktu nanti kalau variatinnya udah banyak nanti dia bisa plus 3 atau plus 5 ya nah itu yang nanti akan ningkatin steward tadi nah itu penting jadi apa memaintain supaya pasuk apa makananmu tuh variasinya banyak nah itu paling penting ya oke kita sekarang coba battle attack attack oke guys attack attack oke nah F3 nah F3 itu nanti 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 ya jadi ya jadi battle nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4 nah itu tadi ada tulisan di atas itu kan 3 tuh 3 4 3 4 nah 3 kalau mau nyerang F1 charge 4 oke ntar shift jihatan difengah ya 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 Shift untuk aim Waduh, waduh, ntar, ntar Tanah aja wuuh headshot ww untuk jalan kalau mau pasukan puka kan bingung puka wuuh dua kali langsung lari kalau mau berhenti langsung kalau cuma wuuh pertama jalan terus lari nah tapi kalau langsung mau lari pakai wuuh pinjet dua kali oke oke guys jadi sementara itu aja tutorialnya dari saya gimana caranya untuk cari apa gimana untuk caranya pick skill yang kamu butuhkan di awal-awal dan gimana caranya perang nanti ini akan naik-naik sendiri jadi nggak usah bingung misalnya kamu mau pakai pedang nih nanti bisa diganti disini inventory nah nanti kita nggak punya pedang sih nanti kalau ada pedang ganti pedang aja ya oke karakter 15 kan nah nanti ini bisa tambah sendiri jadi kalau naikin kuda ya ini ride on the map with as much speed as possible ya itu fight on horseback gaining speed bonus kalau kalau ingin naikin ini fight with one-handed shot weapon ekstranya disini kalau misalnya mon ini supaya capnya lebih tinggi ini tapi learningnya harus tetap pakai ini tuh caranya nah oke guys thank you for watching the video ini video pertama kali gua nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya intinya adalah disini ya steward dan trade ini untuk cari duit dan ini untuk nambahin pasukan kapasitas pasukan Oke thank you guys